Orang yang pandai bela diri namanya pendekar Semangat juangnya pasti tentulah besar Rekan-rekan pengelola desa wisata tahun ini ADWI sedang digelak Tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar Tepuk tangan Terbang ke Medan dari Bandara Soekarno-Hatta Sampai disana langsung icip kuliner khasnya Belum makan dari tadi Mak Beti mari dukung pengembangan desa wisata Bersama togar masyarakat sejahtera Indonesia makin berjaya Pak Bupati yang saya hormati Yang mewakili Pak Sofientan dari anggota Komisi 10 DPR RI Pak Gupsu tadi yang baru saja pamit Karena ada pelantikan Bupati Nias Terima kasih Pak Bupati Juga ada Pak Afon Syafrullah PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Dan juga ada Kadis Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang Bapak Khoyrum Rizal Dan Kepala Desa Bapak Parnu Dan Pengelola Desa Wisata Denai Lama Bapak Irwan Hari ini saya sangat bersyukur Bahwa di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi Desa Wisata Denai Lama hadir Untuk menjadi salah satu opsi desa wisata Yang berkeadilan Yang memberikan gerak ekonomi untuk masyarakat Dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya sebesar-besarnya Jadi Desa Wisata ini adalah program yang akan kami dukung Karena desa wisata seperti Denai Lama ini Akan meningkatkan ketampilan masyarakat Untuk menghadapi pariwisata era baru Yaitu pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan Dan yang paling menarik dari Desa Wisata Denai Lama ini adalah fokus Di wisata edukasi Tadi kita lihat cafe baca Juga ada kearifan-kearifan lokal Jadi saya sangat berterima kasih Pak Bupati Mudah-mudahan Indonesia bangkit Dengan kita mulai dari desa wisata Dan harapannya agar kita sama-sama bergandingan tangan Karena pandemi ini tentunya Menghadirkan satu kebersamaan kita Dan terakhir Saya ingin mengajak semua Masyarakat lokal mendukung Desa Wisata Denai Lama Untuk tampil di Anugerah Desa Wisata 2021 Yang akan kita gelar Dan mudah-mudahan Akan mendapat hadiahnya berapa Mbak Beti? Miliaran rupiah Miliaran rupiah Terima kasih saya ucapkan Saya beri kesempatan kepada Pak Bupati untuk menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Menteri yang saya hormati Ijinkan saya pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Desa Sedang Dan atas nama masyarakat Desa Sedang Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kunjungan Bapak Arahan Bapak Dan dukungan Bapak Kepada kami di Desa Sedang untuk bagaimana Memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Desa Sedang ini Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami melalui kegiatan para wisata Pak Menteri kami seperti yang tadi telah kami dengarkan dari Bapak Para wisata ini memberikan peluang bagi masyarakat kami untuk bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraannya Letak Desa Sedang yang amat sangat geografis Yang sangat menguntungkan Ini akan kami manfaatkan Pak Menteri Kami berada di pintu masuk Indonesia bagian Barat dengan keberadaan Bandara Keburanamu Dan mudah-mudahan nanti jika pada saatnya Wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara Kami berharap kami yang di Desa Sedang juga memperoleh manfaatnya Kami berbatasan dengan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara Medan Dan Kabupaten-Kabupaten Besar Pak Ini juga akan merupakan pasar bagi kami Karena kami percaya bahwa saudara-saudara kami di Medan dan di berbagai kabupaten yang berbatasan dengan Dari Sedang Butuh untuk datang menghabiskan waktunya Meluangkan waktunya Mengajak keluarganya untuk mendapatkan pendidikan Sekaligus berwisata Pak Ini akan menjadi peluang yang sangat besar Kami mohon dukungan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Terima kasih banyak Pak Menteri Kunjungan Bapak Sungguh memotivasi kami Dan menginspirasi kami untuk berbuat lebih baik lagi Kami percaya Bahwa dengan Bapak Menteri Sebagai Orang yang dipercayakan oleh Bapak Presiden Untuk bagaimana memanfaatkan seluruh potensi wisata di Indonesia ini Wisata akan berkembang Pesat menjadi tuang punggung perekonomian bangsa insya Allah Dan insya Allah Dari Sedang memperoleh manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Silahkan teman-teman media ada yang mau ditanyakan Cara nasional ada berapa desa wisata yang sudah kita data Pak Jadi lebih dari seribu desa wisata yang berpotensi Tapi yang kita target adalah 500 desa wisata yang akan berpartisipasi di Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021 Dan kami menghadirkan Mak Beti dan juga Vito Sinaga disini Togar Adalah dalam upaya menyentuh pasar yang lebih luas lagi Karena mereka ini adalah konten-konten kreator kelas dunia Yang asli dari Sumatera Utara Tapi juga bisa mengangkat Meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif disini Beliau ini belum pernah datang di desa wisata Denai Lama Dan kehadirannya disini saya harapkan membangkitkan semangat Dan lebih mempromosikan dan membuka peluang Agar produk-produk dari Deli Serdang dan desa Denai Lama ini lebih dikenal di Indonesia Apa saja yang sudah kita lakukan Pak untuk pengembangan desa-desa wisata itu? Jadi kita mengembangkan homestay Mengembangkan toilet yang bersih Mengembangkan konten kreatif Mengembangkan desa digital Mengembangkan daya tarik wisata Mengembangkan souvenir Seperti kuliner, kria, dan fashion Seperti yang saya pakai ini Dan juga kita mengembangkan Tentunya adalah partisipasi masyarakat Ini yang kita harapkan Ini yang kita harapkan bahwa program ini Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu Di tengah-tengah pandemi Kita langsung menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyak yang memakai dan ini adalah kearifan lokal Tentunya dalam kategori daya tarik wisata ini juga masuk sebagai salah satu keunggulan Di mana kita hadir disini Kita berbelanja dengan duit kayu tadi ya Satu kayu itu dinilai 2.000 rupiah Dan tadi juga sangat membantu para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif disini Tadi Mak Beti memberikan catatan untuk toiletnya harus diperbaiki Dan dari segi kebersihan Dan dari segi kualitas daripada toiletnya Homestay-nya juga bisa ditingkatkan Tapi kami melihat yang paling kuat dari sini adalah Wisata edukasinya Ada kafe baca Dan juga ada kopi yang sangat terkenal disini Dari semua yang udah kita data itu Yang lima ratusan itu penerapan CHSE-nya gimana Pak? Penerapannya disini tadi ada beberapa catatan Dan terus kita tingkatkan Saya mengingatkan kita Untuk keluar dari pandemi Kita harus patuh protokol kesehatan Dan kategori CHSE ini Salah satu yang paling dinilai Pak Jadi desa wisata ini akan mampu Untuk mendapatkan nilai baik Kalau cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability-nya Dijaga dengan baik Iya, tadi disampaikan oleh Pak Parnu Bahwa tiap minggu disini 120-140 juta rupiah Jadi dari segi nilai ekonomi ini Luar biasa Dan ini akan meningkat terus Sampai akhirnya harus dibatasi Seribu per minggu Karena pandemi Kalau tidak ini tentunya akan Menjadikan satu potensi risiko Klaster terbaru Jadi atas kesepakatan dengan Satgas COVID-19 Dengan Pak Bupati Dipastikan Bahwa tidak ada Penumpukan Dan tidak ada potensi Untuk penelan COVID-19 Dengan penerapan protokol kesehatan Yang ketat dan disiplin Terakhir untuk Sumatera Utara Sekarang kita lagi data Tadi Pak Gubernur Berkomitmen Untuk mendukung program ini Dan di daerah Danau Toba dan sekitarnya Juga ada beberapa desa wisata Yang sudah kita data Dan berpotensi untuk Berpartisipasi juga Di Anugerah Desa Wisata 2021 Terima kasih Sukses untuk kita semua Mau lihat Tegodang Horas Maju-maju Terima kasih